selamat pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 salam salamualaikum salam sejahtera untuk kita semuanya eh Mastro rahayu rahayu eh teman-teman pada kesempatan pagi hari ini eh kita belajar ya ngaji bareng dengan Mastro nanti biar Mastro memperkenalkan Mastro ini siapa beliau yang menurut saya itu wow luar biasa ilmu sejarahnya ya ilmu sejarah yang asli lurus bukan sejarah yang belok-belok ke kanan ke kiri apalagi balik ke belakang tidak nanti akan banyak belajar jadi teman-teman silahkan nanti eh dilihat dipahami yang yang baik dipakai yang enggak usah terus enggak usah dibuat ya dianggap angin lah kan seperti itu Oke Mastro eh langsung kemawan ya langsung kemawan mohon dikenalkan Mastro eh nama dan kegiatannya ini sebetulnya apa Mastro eh Salam Rahayu buat semuanya Rahayu 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 tersembah nun masih dengan saya Kang Trow sebenarnya orangnya saya Kang Trow Kang Trow oke makanya Lekang santri Mas Mas Mawon untuk kegiatan sebenarnya saya bergeraknya di bidang pengobatan pengobatan kita lebih berbagi ke masyarakat itu aja kalau sejarah diri saya itu kayaknya kok rawat Mas sejarahnya ya sadaranya rawat-rawat ya wow ya kan untuk perjalanan spiritual sampai detik nggak sekarang ini ya memang setiap orang itu dinamakan spiritual itu kan berarti melalui perjalanan perjalanan JNJ sebenarnya kan semua orang itu sudah berspiritual sebenarnya iya dari lahir cengar nangis itu kan spiritual ya nah itu sebaik kalau kita mau belajar spiritual itu sudah nggak belajar kan kita sudah menjalankan spiritual sehari-hari lah untuk bergunanya ya kita apa ya jalurkan kita ada pengobatan ada pembimbingan kan seperti itu kalau cerita pribadi saya sendiri juga berawal dari banyak leluhur yang bersepirit tua juga kalau dari orang tua laki-laki itu dari ahli agama kalau yang perempuan dulu ahli kejawen jadi bergerak aja berarti kombinasi ini kombinasi religius dan kejawen jadi spiritual Mas Troll ini boleh diparengi perso Mas Troll kepada temen-temen RK Mas Troll kan terjun sebagai pengobat pengobat ini saya tergantung yang datang kalau kita sudah siap jadi penyembuh kan tergantung yang datang tergantung yang datang kalau yang datang sakitnya ibaratnya syarab ya kita harus mampu syarab cuma ya memang saya ada ada ramuan juga jadi tidak tidak saya jual di luar oke oke khusus saja kalau pengobatannya saya nggak pernah mentarjet orang itu pesan dari kakek saya kamu boleh menolong orang tetapi jangan meminta mentarjet meminta oh meminta mentarjet sama minta beda kalau minta itu kan kita masih bilang seikhlasnya itu memang masih minta masih mau minta ya lemoni seikhlasnya memang memberi kode tuh disuruh ngasih tuh walaupun seikhlasnya harusnya masih minta 30 ribu 20 ribu kalau nggak cocok itu gak orang-orang yang minta seikhlas buang jadi jangan terus meminta kalau nggak meminta itu diem oke oke aku harus ngawar itu walaupun jangan ngerti diri ngomong mas, aku seti Allah kan lo dulu aku butuh makan kan lo hahaha terus masih lagi butuh udah atau nggak 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 berarti kan kesadaran mas nah itu mas, sebenarnya walaupun dia belum di tutup tuh monggo teman-teman pilih atau mau pilih ini bahasa Indonesia kena-kena Mastro ini saya ikut bahasa Jawa ini barangkali teman-teman kalau mau silaturohim kepada Mastro nanti deskripsi ada mau sakit apapun pasti teman-teman banyak ya yang sakit terutama sakit mentalnya bisa nanti ngaji bareng sama Mastro temannya dimana temannya ada dekat dari rumah saya teman-teman itu ke diri kalau nanti teman-teman kepingin panggil Mastro bisa nanti lewat lewat saya kita bareng-bareng ngaji dengan Mastro karena luar biasa seperti itu Mastro ini mungkin bisa diberikan sedikit tips Mastro bahwa banyak sekali sekarang kan kita melihat banyak sekali hari ini itu kesadaran awakening atau kesadaran nusantara sudah mulai bangun lagi per individu ya kan banyak Oke Nah teman-teman di luar sana yang menjadi bingung itu adalah di zaman modern seperti ini yang penuh dengan hidupnya orang-orang penuh dengan beban, hutang, penyakit, masalah itu ada tips nggak dari Mastro selaku penurut sepertinya Mastro Alis Beritual di Jawa Ma'rifat atau Viperin? Sebenarnya gini Mas, kita itu hidup sebenarnya sudah ada ajaran dari dulu itu sudah ada ajaran oke masalah zaman dulu zaman sekarang itu kan cuma zaman oke oke tapi hidupnya masih di dunia kalau zamannya boleh berubah oke oke tapi seharusnya orang itu ajarannya jangan berubah nah untuk kenapa sekarang banyak orang bingung sebenarnya kan kesadaran diri orang itu kurang kesadaran diri aja ya kesadaran diri iya itu kurang padahal kesadaran diri itu kuncinya orang hidup itu kuncinya di kesadaran diri makanya orang sekarang susah sedikit ya dong ngelow 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 masalah ya Pak lebih mengutamakan rasanya daripada berpikir kembali ke pola pikir mindsetnya salah sebenarnya disitu mindset yang salah, otomatis olah-olahnya salah iya contohlah orang sekarang mindset itu aku sekarang kerja nggak makan nah itu mindset salah akhirnya apa yang urif kalau nggak kerja nggak makan padahal kalau orang jauh dulu orang obah, orang mamah obah itu kan gerak berarti selama kita masih bergerak berarti kita masih bisa makan nah kesalahannya disitu sebenarnya kalau kerja itu kalau bagi saya mental kulih kalau bisa jadi bos jangan kerja iya tau bayari orang kerja mindsetnya kalau gitu iya 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 saya harus bisa bayari orang kerja nah itu mindset berarti kamu punya cita-cita tinggi anak, nak kerja nggak man mental kulih nggak apa-apa saya tersinggung nggak apa-apa kan gitu iya sagenpain harus kembali ke ini kepada kesadaran iya kesadaran diri-nya siapa kalau bekerja berarti jadi karyawan sehingga karyawan jika spit capit denen mindset saya harus bayar orang berarti kita harus jadi bos рист setidaknya perjuangan kita itu menjadi bos bukan sekedar mencari makan ya memang hidup itu itut makan tapi kan tidak hanya untuk makan betul 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 berarti polanya melalui mindset dulu ya mas, mindset nya terus otomatis ke rasa nah pertanyaannya mas Tron, untuk menuju ke sebuah kesadaran atau mindset nya supaya benar ini mau nonton tirakate, mau nonton lakunya, tidak pembuatan? mau ini aku belajar loh mas, kali teman-teman di luar sana aku belajar kali mas Tron kalau dulu mas, itu tirakate coba meditasi lah kalau sekarang meditasi? meditasi, semedi kalau dulu, suwong atau nyepi kan itu konsep mengembalikan kesadaran diri, puasa aja itu untuk kesadaran diri mas puasa? sebenarnya, kalau mantra mensuggesti diri kalau puasa untuk kesadaran diri, kalau mantra mensuggesti diri, kalau meditasi kesadaran diri contoh ini, sampan puasa, kita untuk memupuk kesadaran sampan, agar sampan itu memahami perasaan orang lain di saat tidak makan betul, 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 betul terus sampan menghargai orang lain, tapi kalau mantra kalau tidak pakai mantra ini, saya nanti tidak kebal, saya nanti tidak sepi, yuk kan itu mensuggesti diri iya, 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 iya kalau puasa, kesadaran diri berarti, kalau puasa itu bukan, mohon maaf, masuk ke tempat tertentu, gitu, betul remove berarti, kalau, pemahamannya di luar kan orang puasa nanti, bisa, masuk ke tempat tentu kalau memang seperti itu, orang Afrika yang setiap hari kelaparan, harusnya wajib masuk ke surga ingin untuk kelaparan terus, kan berarti, teman teman pelajaran, pelajaran baru, ya meditasi, puasa, itu adalah untuk kesadaran berarti lakunya disitu tapi juga gini mas karena itu banyak yang ibaratnya untuk puasa untuk mantra, untuk meditasi itu dijadikan sarana agar justru niatnya orang itu salah dulu cari kesaktian dari kanuragan itu saya yang dulu mas benarnya enggak meditasi itu cuma duduk, diam, membaca kan membaca itu membaca apa mas? membaca diri sendiri mengkaji mengkaji itu konsepnya diam, tenang, mengkaji makanya orang kalau mau meditasi itu tidak ada masalah yang tidak selesai dengan sendirinya pasti selesai denganmu? pasti, namanya dikaji seluruh masalah itu datang dari diri kita sendiri mana ada masalah datang dari Tuhan? anda cocok malah tambah jadi dia ngaduk masalah sama saja membuka masalahnya untuk kepada orang lain semakin melebar ini masalah ini mentalnya orang sekarang mas tidak kembali kepada diri sendiri tapi malah justru mencari ke orang lain terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!